Ini adalah Raditya Adhika. Semua orang pasti sudah tahu. Seorang penulis, stand-up komedian, sutradara, konten kreator yang populer di Indonesia. Baru-baru ini, ia pindah ke sebuah kantor baru. Aku penasaran sekali, seperti apa kantor seorang yang kreatif seperti Raditya Adhika? Kita akan lihat ke dalam, seperti apa bagian dalam dan sekeren apa sih kantornya. Ini dia nih, Bang Raditya sudah ada di sebelah aku, teman-teman. Kedatangan Yudis dari Bali. Yoi, akhirnya. Beserta krunya. Akhirnya. Kenapa lu nyeker di teras gua? Cok, kasih lihat tuh. Tapi ini benar luar biasa. Jadi dari hotel ini pada nyeker atau? Enggak. Tadi gua bilangin. Sebenarnya di sini tuh ada kolamnya. Lu mau nggak berenang? Gua bilang gitu. Ya kayak video gua yang gitu ya. Jadi lu bawa ini, tiga orang dari Bali langsung. Gokil, keren banget. Mau ke rumahnya Raditya Adhika, tapi kita ke ofisnya dulu nih. Iya, ini bukan rumah gua. Ini adalah sebenarnya lebih ke base camp sih. Base camp. Jadi kalau kantor kan kayaknya gimana banget gitu ya. Ini base camp aja. Anak-anak datang ke sini, buat kerja, buat ngumpul, semuanya di sini. Buat main juga ya, nongkrong-nongkrong. Nongkrong-nongkrong. Ada di sini semua. Nah, ini kita baru pindah tiga bulan. Nah, makanya kita datang ke sini karena ini tempat baru. Wih, kayaknya belum ada yang review kantor gua selain lu deh. Bener ya? Belum, belum, belum. Wah, ini eksklusif berarti ya? Belum, belum. Eksklusif ya? Iya, iya, iya. Ini baru UDIS doang nih kesini. Oke, kita lihat di dalam ya. Apakah banyak ini ya, barang-barang endorse-an biasanya. Seperti umumnya. Kita kelilingnya bang, kemana aja nih? Kita langsung ke dalam dulu aja ya? Langsung ke dalam. Jadi di depan ini area parkir ya? Tapi kalau kuda, parkiran mana bang? Oh iya, parkiran kudanya Pandu di situ. Oh, di sebelah situ. Nanti diikat di situ. Iya, kalau ada yang lihat YouTube gua, Pandu kalau datang ke sini naik kuda. Naik kuda. Aku sempat lihat itu, makanya. Di situ ya, kuda ya. Yang namanya kantor YouTuber kan? Iya. Ada kameranya. Jadi kalau misalnya lo lagi bosan, mau nge-vlog, mau bikin konten, langsung aja. Hey guys, gue gini-gini-gini. Nanti tinggal di-edit. Guys, go kill guys. Ngal di-edit. Bukan CCTV. Hah? Kamera, kamera shooting. Iya, kamera shooting. Wah, gila guys. Jadi buat YouTube di sini? Lagi keluar nih. Bosen nih, mau bikin konten apa ya? Hey guys, gue gini-gini. Jadi langsung ya on dia, 24 jam. Aku dibego-begoin deh ke sini kayaknya. Kita masuk ya. Lewat sini bang? Lewat sini. Wah. Jadi pintu utamanya. Masuknya lewat lorong gitu ya? Iya, ini kayak area foyer ya. Kayak hallway gitu ya? Iya, ini supaya begitu masuk, mereka gak langsung melihat kegiatan kita kan. Ini rumah lama, terakhir yang nyewa katanya bule di sini. Bule? Bule katanya. Makanya masih kerawat. Dan begitu kita dateng, kita renox total semuanya. Kita pasangin panel apa segala macam. Kalau gue sukanya perpaduan kayu sama putih. Kayu sama putih. Iya, kayu putih sama item. Gue tiga itu. Itu agak adem tapi ada maskulinnya juga. Iya, ini ada diamond play button di sini. Itu juga ada ya bentuk ya. Sama gak? Sama, sama. Proby gue kayak udah lecet-lecet aja. Dia tuh si YouTube ngasih kita tuh cuma kayak ginian doang kan? Cuma di box doang ya? Iya. Nah, makanya gue harus pake ini. Beginian nih, biar keliatannya keren dikit gitu. Itu apa bang? Gatau. Ini pokoknya anak HR gue yang, anak GE gue yang bikinin. Dia taruh ini di atas ini tuh supaya keliatan kayak lebih keren aja. Kalau gak cuma kotak gini doang kan? Sinan, bener, bener. YouTube ngasihnya. Nah, ini diamond play button yang. Ini apa gold? Gold. Ini yang pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Ini sesepuh berarti guys. Iya. Sesepuhnya YouTube Indonesia. Aslinya warnanya emas. Cuma karena gue kan jipennya udah lama ya. 10 tahun lebih kan. Jadi dia tuh udah mulai ini bro. Mulai kayak bekarat-bekarat apa segala macam. Terus kita poles. Oke. Kita poles goldnya luntur. Wah. Goldnya gimana? Tolong YouTube. Kirimin lagi. Kirimin lagi. Tapi udah gak ada yang begini sekarang. Udah gak ada. Sekarang semua yang otak kecil gitu kan. Gue masih kebahagiaan. Karena gue yang pertama di Indonesia kan. Jadi dapet yang gede. Nah, ini sambil kita ngobrol gak cuma gedung. Gue nanya-nanya ya. Iya. Lo kok bisa dari 10 tahunnya lalu sampai udah dapet ini. Lo kreatif banget tuh. Asalnya gimana sih bro? Kok bisa kreatif banget tuh? Kayak lo dari 10 tahunnya lalu belum era YouTube gitu. Iya. Tapi lo udah bisa bikin karya macam-macam. Karya-karya kreatif. Itu ide-ide dari mana? Kalau gue semua dari kegelisahan gue kan. Kalau gue kan gue gelisah soal apa itu yang gue tuangin kan. Kayak misalnya gue jomlo lama. Tiap malam minggu gak pernah dapet cewek yang suka sama gue. Gue bikin malam minggu minggu. Tapi di malam minggu minggu bukannya lo selalu nganteng-nganteng cewek? Ya kan gak pernah ada yang mau. Tapi kan gagal dulu. Ketemu gagal, ketemu gagal. Terus abis itu gue pernah apa ya. Misalnya gue kan lo nonton stand up gue kan. Gue jadi bapak baru tuh banyak kerasahan kan. Gue bawa ini stand up comedy. Jadi sebenarnya gue tap in ke kerasahan gue. Jadi gak akan habis bro. Ini dari area depan kita masuk. Ini area luas banget bro. Ini area apa ini? Ini tempat tunggu. Tapi lu tempat-tempat itu emang harus kosong-kosong gini ya bro ya? Enggak sih. Ya kalau gue suka minimalis ke desainnya ya. Jadi tembok itu wajib bersih dari apa pun. Kayak gini nih. Karena kan dipasangin lukisan gitu. Enggak. Gue gak terlalu suka yang kayak gitu-gitu. Terlalu rame gitu. Rumah gue pun juga kayak gitu. Foto keluarga? Ya kan gue berantem dulu tuh sama Anissa. Foto keluarga gak dipajang-pajang. Oke oke. Buat tunggu? Buat tunggu. Kadang-kadang klien datang kesini. Tapi tadi gue nunggu lu di luar bang? Ya kan gue belum dateng tadi. Ini buat meeting biasanya. Ruang meeting guys. Kita butuh ruang meeting di Bali. Mau ngobrolin stand up yang baru. Mau ngobrolin konten Youtube yang baru. Kita meeting disini. Gue gak punya ruangan di satu rumah ini. Satu gedung ini gue gak punya ruangan sama sekali. Jadi kalau gue kerja, gue bisa disini. Kadangnya saking aman ya. Kita tuh lama banget meeting disini. Bisa kayak lima jam. Gitu ya? Ngobrolin apa itu lima jam? Iya. Setengah jam kerja sisanya gue siapin orang. Nah ini kamar mandinya. Endorse? Enggak. Kamar mandi itu banyak yang kalau main kesini. Biar kamar mandinya bagus-bagus. Nanti gue kasih lihat yang lain. Iya bener. Kenapa? Kok bisa kamar mandi lu bikin rapi gini? Nah ini gue gak bikin sama sekali. Aslinya? Aslinya memang kayak gitu. Oh aslinya udah rapi gini. Jadi kayaknya bule yang sebelumnya kesini. Dia mungkin ngeliat. Apa? Suka di WC gak? Ya gue gak ngerti. Iya. Maka misalnya dia WC-mu loh. Tapi aku suka nonton Niradid yang kalau renov rumah gitu. Pasti toiletnya itu bagus-bagus. Kalau gue selalu ngejudge tempat lu dari toiletnya. Lo makan di restoran, gue liat toiletnya juga. Ini aneh juga ya. Ini crew lo ya. Dia bawa kamera nih. Tapi dia ngerekamnya pake iPhone. Konsepnya apa itu? Ini panjangan doang. Oh ini supaya... Keliatan tim youtuber. Ini ya supaya otot leher. Terus kalian ngejim juga. Iya siap-siap. Ya ini ada dispenser juga. Jadi kan kadang-kadang kalau meeting kan aus kan. Tinggal minum aja gini tuh gitu. Sampai jam disini gak ada angkanya loh bang. Ini jam berapa bang? Ini jam 9 lebih 7 berarti. Karena kan kantor mulai jam 10. Kantor mulai jam 10. Tapi lu orang pagi atau orang malam? Gue bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya fleksibel. Tergantung duitnya dimana. Iya bergantung. Kalau bikin film kan calling-an pagi banget bro. Gue kemarin abis terakhir kan gue shooting Netflix tuh calling-an tuh jam 5. Belum tayang ya? Belum-belum. Guys itu bakal tayang gak sih kita tungguin ya? Iya. Q1 tahun depan. Series? Series. Ini office nih. Ini office-nya. Ini buat HRSGA. Ada finance. Ada account. Anak account disini. Ada ya? Karena kalau disini jam kerja kita tuh kalau kantor kreatif yang lain kan lo suka ngerasa mereka lembur-lembur mulu kan? Iya kan? Kayak teman-teman youtuber lain atau kantor media atau apa-apa. Karena gue kerja dulu di media kan? Jadi kalau kita ngeliat kan kayak pulangnya malam mulu apa-apa. Lu pernah kerja dulu? Iya, pernah dulu. Gue di Metro TV dulu. Pernah kerja ternyata Bang Radit ya? Nah, reporter dulu. Nah, terus kalau disini kita itu jam kerja itu maksimal jam 6. Jadi dari jam 10 sampai jam 6. Ini? Anak-anak ini? Semuanya. Editor apa segala macam. Jadi di atas jam 6 udah harus stop. Enak banget berarti Bang? Iya. Nah, udah pada pindah aja semua. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Gini gitu. Cintanya abis setelah jam 6 pada nonton Netflix disitu. Pasang ngeper, pada ngobrol. Wah, kita butuh ruangan kayak gitu guys buat ngemper-ngemper gitu. Kalau menurut gue ya, kadang-kadang kalau misalnya lu kebanyakan kerjanya tapi gak ada waktu buat rekreasinya. Itu ide-ide kreatifnya suka mentok, Pak. Benar, benar, benar. Karena kita gak punya banyak referensi kan? Jadi sebenarnya berhenti kerjanya jam 6, ada waktu kerja tuh bukan cuma masalah nge-balance work life-nya. Tapi juga kayak, oh mereka punya waktu buat bersenang-senang gitu loh. Iya, iya, iya. Karena kalau enggak, mati gitu loh. Benar, benar. Kalau lu mentok gitu. Kita juga sekarang lagi coba olahraga barang di... Oh, serius? Iya. Nah, ini WC-nya lagi. Guys, ini enak banget guys. Toiletnya bersih-bersih banget. Dan bisa buat mandi kan? Beberapa kamar mandi ini bisa buat mandi. Benar, benar. Di sini, nah ini ruang editor, Pak. Ada, ini editor 123, asisten produksinya, mas pro-nya 1, kreatif 1, produser 1. Oh, ini juga. Di sini ada 6 berarti. Iya. Iya, kan? Nah, yang paling, kalau menurut gue, di produksi itu yang paling penting komunikasinya. Komunikasi? Iya kan. Kalau komunikasinya terhambat, video lu pasti agak susah juga gitu. Oke, ini kayak slot sponsor nih sekarang. Apa tuh? Maka, pakai ini? Enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. 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 Emang kebiasaan gue gitu sih. Tapi enggak hari ini. Jadi ya gimana caranya mereka secara proximity dekat gitu loh. Oke. Bisa ngomong, kadang kreatifnya ngasih tahu apa segala macem. Makanya kita bikin agak lumayan dekatan. Kalau di Gipta, salah satu culture kita adalah kita pret di sini. Apa itu bang? Jangan jorok dong bang. Pret. Productive, Respect, Enthusiastic Learner, sama Trustworthy. Trustworthy. Nah, jadi salah satu elemennya entusiastic learner itu mereka harus selalu belajar. Nah, ini buku-buku lagi dipinjem nih. Jadi ini anak kreatif gue lagi pinjem buku gue namanya Storyworthy. Mereka baca, mereka belajar gitu. Karena salah satu, kalau cara kita kan belajar terus ya. Bagaimana caranya belajar terus. Nah, terus di sini, ini kantor I.O-nya. Kalau lo kan sempat datang ke Ternal. Buat teman-teman yang mau nonton. Ini bisa promo bang kalau di sini, cerita sebel gue. Cerita sebel tuh. Gue mau buka tiket di Bali, tapi gue gak tahu nih tayang kapan. Terserah lo. Yaudah, 2035. Yaudah, nanti pokoknya setelah show-nya di Bali kita tayangin. Enggak lah, nanti yang mau ada show ya. Keliling Indonesia tuh ya. Keliling Indonesia. Yaudah, ini bisa buat meeting juga kan? Ini buat meeting juga, tapi kan di sini makan siang kan kita sediain kan. Wih, enak banget. Tujuannya adalah supaya mereka kumpul. Jadi bisa ngobrol, bisa kumpul. Makan siangnya biasanya kalau siang-siang kita taruhnya di sini. Jadi maksudnya orang makannya di sini. Makan di sini kan. Buat kumpul, tukar pikiran. Kalau enggak kan susah ketemunya juga ya. Kadang-kadang teman-teman kerja dan di sana. Jadi kesempatan kumpulnya kan pas makan siang. Nah ini area entertainment-nya. Kalau mau main game, mau main game boleh. Mau nonton Netflix boleh. Mau chill-chill aja di sini juga boleh. Ya pokoknya kalau lagi pengen happy-happian lah. Oke, nah ini yang menarik nih. Apa nih guys? Ada yang menarik di sini. Nah, kalau misalnya kan orang kerja pada suka pusing ya. Kerja pada suka pusing, bener. Nah, kita sediakan ini tempat tidur kapsul. Tempat tidur kapsul. Jadi kalau pada pusing, pada stress, mau rebahan dulu boleh ke sini. Silahkan. Ini di atas ada juga ya. Jadi naik bang bed 1, 2 di bawah. Ada juga. Jadi kalau misalnya lagi enggak enak badan atau lagi pusing banget, deadline lagi ini. Kalau mau rebahan, rebahan. Tapi kalau crew lo mau kan dari Bali kan? Pusing juga kan? Silahkan kalau mau rebahan. Tapi kalau mereka butuh yang pintunya ada cordennya bang. Maksud? Wah itu mah untuk hal lain tuh berarti. Oke. Ini apa bang? Nah, ini baru studionya. Wah, dia bikin studio juga di sini teman-teman. Di rumah masih ada studio? Di rumah itu anak-anak gue tiap kali gue lagi shooting kan suka berisik ya. Oke. Terus kan gue suka kayak pada diemnya gitu kan. Tapi lama-lama kekasian juga kan. Mereka jadi enggak bisa berekspresi juga. Bener-bener. Akhirnya yaudah, akhirnya studio di rumah. Gue jadi air playground, tempat main. Dan video aslinya gue bawa ke sini. Nah, ini semua aku gantung. Jadi gampang setupnya. Nah, ini tolong diri kan buat kita bikin juga. Iya, boleh nih. Ini bagus banget guys. Studionya udah edit TV-TV. Ini bang Radit emang orang bioskop, orang TV semua. Orang bioskop. Lu kan suka bikin film bioskop kan? Iya, bener sih. Terus ini buat lain nunggu biasanya. Kalau kita ada tren. Ya kan, pada duduk di sini, pada nunggu. Lebih kayak ngantre mau ke dokter sih bang. Di situ, bener-bener. Baru di situ. Tapi katanya ini high tech ya, gedungnya. Jadi langunya tuh kalau lu bilang Radit, nyala semua gitu. Enggak juga sih. Enggak ya. Coba lu tepuk dua kali. Bisa. Coba. Ya kan, gak bisa kan. Nah, ini nih yang bikin kagum orang nih. WC-nya. WC ini bang. Sampai ada his and her juga tuh. Sing-nya tuh. Ini aslinya juga. Aslinya juga. Guys, ini toilet aslinya guys. Coba kita lihat ya. Tuh. Udah kayak di rumah-rumah mewah atau di hotel-hotel. Lengkap banget nih. Closer, bent up, habdad shower. Masih punya halaman belakang lagi guys. Ini ada kayak garden sama pool. Ini garden lu set up gini emang minimalis, kosong gini bro? Iya. Sama belum ada kebutuhan juga buat dibagus-bagusin kan kalau gue ya. Yang paling sering pake ini sebenarnya anak gue. Anak gue leser renang. Oh, di sini? Iya, di sini. Itu masih di dalam. Kalau di rumah lu gak ada kolam? Gak ada. Gue gak suka kolam renang sebenarnya. Oh, kenapa bro? Gatau. Kayak berisik aja di rumah kayak. Ya kan? Tuh, dia kan bunyi kan? Jadi gue gak terlalu suka rumahnya ada kolam renangnya sebenarnya. Terus yaudah di sini ada pendopo ya. Apa namanya ya? Kalau anak-anak di sini pada suka jajan. Gazebo namanya. Gazebo lah ya. Makan kita di situ. Itu dapur. Ada islandnya juga. Kalau pada mau masak malem-malem. Oh, enak ya? Bisa ngonten masak di situ? Bisa. Terus ada yang ngintip juga tuh, bro. Tuh. Oh, iya. Tuh kan? Dia lagi mau nontonin radit gitu ya. Enggak, tuh kayaknya lagi ngambil apa ya? Ngambil mangga dia. Gak jadi lu. Lu duduk-duduk orang lu. Gak balik lagi. Tapi lu sekarang kegiatan lebih banyak di sini berarti? Daripada di rumah? Lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini ya. Lu ke sini pagi, pulang sore juga? Kalau ada kebutuhan aja. Kalau ada kebutuhan aja? Kayak misalnya kan ada lu hari ini, gue dateng. Kalau pas gak ada? Kalau gak ada, gue di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah, gue keluar. Sekarang, seminggu paling gue tiga kali lah. Kalau gue nih biasanya, shooting buat YouTube tuh Senin Selasa Rabu. Shooting buat YouTube Senin Selasa Rabu? Ya, abis itu udah kosong. Kami Jumat Sabtu-nya? Kami Jumat, kosong aja. Gue nulis, Sabtu-nya kan stand up. Tur, tur. Tur, nulis script film, terus develop materi-materi baru gitu. Wah, rajin banget ya. Radit ini salah satu orang yang sangat-sangat produktif ya. Gak juga sih. Lu, gila sih. Udah berapa tahun lu? Pertama kali tuh dari apa sih? Blok ya? Gue tuh sebenarnya pemales bro. Aslinya. Pemales tapi produktif banget. Nah, itu dia. Gue ngomong ke si Panji juga gitu. Gue tuh pemales yang produktif sebenarnya. Karena gue tuh gak terlalu suka kerja banget gitu loh. Cuman, kalau gue gak ngapa-ngapain, itu biasanya gue lakuin buat kerja. Contoh ya, misalnya. Misalnya, lu. Ini gimana nih? Gak ngapa-ngapain tapi kerja. Ini contoh ya, contoh ya. Kadang kan lu janji ketemu orang. Kayak ketemu gue tadi. Terus kan gue tadi WA lu. Eh bro, gue agak telat nih gitu kan. Itu kan kadang ada 5 menit, 10 menit lu nunggu kan. Nah, kadang-kadang 5 menit, 10 menit itu gue ngeriset atau apa gitu. Jadi gue cicil terus. Misalnya gue kemarin nemenin anak gue ke dokter gitu. Kan nunggu dokter kan suka gak lama tuh. Jadi mereka main ada di playground. Dokternya siapa namanya? Kenapa ya Pak? Kan dokternya lama. Kan ada pasien di dalam. Oh, ada pasien. Iya, iya, iya. Kirain mau kumpulin nih sama dokter. Eh, tapi gue ke Bali. Pengalaman gue. Gue ada beberapa kali ke Bali ditanganin sama dokter Bali. Dokter Bali bagus-bagus menurut gue. Bagus, oke. Kok bisa ya? Mana gue tau. Karena banyak orang internasional kali ya. Wah, gak ngerti. Jadi kayak standarnya keren gitu ya. Gak ngerti gue. Soalnya kan gue pernah masuk ke rumah sakit Bali apa segala macam. Jadi yang di Jakarta gak bagus lu bilang? Emang gini ya cara buat supaya ada yang bisa dipotong buat TikTok. Biasanya gitu kan. Biasanya gitu kan. Biasanya dipotong buat TikTok. Nah, terus kan gue nungguin dokter kan. Dokternya lagi ngurusin pasien gitu. Terus di rumah sakit itu ada playground-nya. Anak gue main tuh. Iya. Nah, sambil main ya kan ada lima menit, tujuh menit kemudian enak main kan. Nah, itu gue nulis. Kira-in lu ikut main? Gak dong. Jadi makanya gue suka nyari-nyari selak-selak yang kayak gitu bro. Kemarin gue treadmill sambil baca buku gitu. Jatuh dong? Gak, karena gue biasa ya. Jangan ditiru ya. Tapi karena gue udah biasa. Jadi sambil jalan kaki, baca buku. Jadi gue suka yang kayak gitu-gitu nyepet-nyepetin. Tahu-tahu nanti jadi apa, jadi apa. Jadi bisa segalanya. Berarti lu multitasking? Mungkin ya, mungkin. Kenapa jadinya seolah produktif? Karena memang gue kalau ada yang kosong-kosong gitu, gue pasti isi-isi terus. Kayak yang cerita sebelku ini, kan gue nulisnya dua minggu tuh. Nulis materi barunya kan dua minggu. Lu kan abis nonton gue di Bali tuh. Setelah selesai cerita cinta aku, gue nulis dua minggu jadi. Orang-orang kan kaget kan? Iya bener, gue aja baru tau sekarang dan gue kaget. Iya, penampilan satu jam, gue dua minggu nulisnya langsung jadi. Ya karena selama gue turin kemarin itu, dikit-dikit gue ngumpulin yang baru-baru. Di notes gue. Ini yang sekarang lagi cerita sebelku kan, gue lagi cerita sebelku. Udah kekumpul lagi yang buat berikutnya gitu. Karena gitu, kalau misalnya gue lagi nunggu lagi apa, ngumpulin premis lagi. Nanti nulisnya dua minggu, developnya dua bulan. Keren banget Radit ya. Mudah-mudahan kalian bisa dapat sesuatu dari Radit Yadika. Salah satu role model kita. Jadi sukses banget. Nulis buku iya. Film iya. TV iya. Stand up iya. Performing art berarti ya. Nanti kita mau belajar sama Radit. Makasih Pak Radit. Terima kasih. Dan... Terima kasih.